Kekasih-kekasih Tuhan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Kasih Tuhan bersama dengan kita. Dan kita jumpa lagi dalam Renungan Harian. Di hari Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022, kebenaran firmannya kita akan baca dan renungkan. Mari satu dalam doa. Sungguh Engkau baik Tuhan telah menolong kami dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kami percaya kebenaran firmanmu akan menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami akan baca roh kudus terangi hati kami, biar firmanmu dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Kitab 1 Samuel 2 ayat 1-10 Puji-pujian Hana Lalu berdoa lah Hana katanya, Hatiku bersuka ria karena Tuhan, tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah cacimaki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang mahatau, dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyun-huyun pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan tujuh anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di alasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri, seseorang berkuasa. Orang yang berbanta dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka. Ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firmannya, amin. Sudara-sudara tema kita bergumul bersama Allah dalam doa. Ada sebuah lelucon populer dalam masyarakat raja tentang Nek Pena, yang berkila bahwa ia lupa membawa kacamata saat ditunjuk memimpin doa. Lelucon atau bayolan ini, sudara, sedikit banyak nyata dalam kehidupan berjemaat. Tidak sedikit dari kita, tidak bisa atau takut memimpin doa. Lasimnya kita bersilat lidah. Alasannya, saya tidak tahu harus mengatakan apa dalam doa. Sesungguhnya, sudara, ketika kita berdoa, kita sedang mengutarakan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan dan sesama. Sudara, dalam doanya, Hana mengutarakan pengalaman imannya bersama dengan Allah, dan pengalaman dirinya dengan sesamanya. Di masa lalu, ia mengalami pergumulatan berat karena tidak bisa mengandung, serta menanggung hinaan penina. Pergumulan ini, sudara, memilukan hatinya, sehingga meneteskan air mata hingga tidak mau makan. Sekalipun demikian, Hana tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Ia menggumuli kenyataan hidupnya bersama Tuhan. Ia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan melalui doa. Tuhan pun menjawab doa Hana. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel, yang berarti Allah mendengar. Sudara Hana segera merespon jawaban Tuhan dengan doa yang penuh syukur. Bahkan seluruh ungkapan dalam doa itu menggambarkan pengalaman dan keyakinannya atas pertolongan Tuhan yang besar atas hidupnya. Sudaraku, janganlah ragu membawa pergumulanmu dalam doa dan janganlah juga ragu mendoakan orang lain. Tak perlu sudara takut, apalagi berkilah tidak membawa kacamata saat bergumul bersama Allah. Mulailah sudara mengucapkan doa, mengutarakan pengalaman iman, dan nikmatilah hidup bersama dengan Allah. Tuhan pasti akan menolong kita bergumul dalam Tuhan, nyatakan dalam doa, dan kita pasti akan dituntun Tuhan melewati setiap tantangan dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kasihmu tetap nyata. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan meterekan dalam hati kami. Seluruh hidup kami kami serahkan kepadamu, Tuhan tilik kami. Para orang tua kami dalam usia lanjut, Tuhan jaga mereka, agar selalu kuat dan teguh menghadapi hidup ini. Pekerjaan kami engkau berkati, anak-anak kami engkau berkati, rencana-rencana kami engkau berkati. Biarlah damai sejahteramu tinggal dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Sudara-sudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini, Tuhan berkati, agar teguh dan kokoh menghadapi kehidupan ini. Dan engkau juga memberkati para pelayanmu, engkau juga memberkati pergumulan yang kami rasakan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur. Persoalan anak-anak kami, engkau topang kami untuk menghadapinya. Persoalan masa depan mereka, pendidikan mereka Tuhan berkati, agar mereka dapat melewati dengan tenang dan kuat. Banyak lagi persoalan lain, tapi kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami, kasih mau akan menopang kami. Bangsa kami, pemerintah kami, juga Tuhan berkati untuk selalu menciptakan suasana damai dan tentram. Lindungi, sayangi, dan kuatkan kami, Tuhan. Kami percaya engkau menyendengkan telinga mendengar doa kami, karena semuanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Terima kasih. Sudara-sudara boleh mendengarkan rendungan ini. Biarlah firman yang sudara dengar akan menguatkan kita dan menopang kita untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!